Halo Tribuners, flu dan pilek merupakan dua kombinasi penyakit yang datang seiring perubahan musim. Jika tidak ditangani dengan tepat, kedua penyakit ini dapat mengganggu kegiatan harian kamu lho. Selain mengonsumsi lebat-lebatan, ada juga lho bahan alami yang bisa kamu gunakan untuk menjaga penyakit flu dan juga pilek. Yang pertama adalah dengan mengonsumsi madu. Jika kamu sering mengonsumsi madu saat merasakan gejala flu maupun pilek, maka ini adalah salah satu cara yang tepat. Madu dinilai dapat mengurangi batuk dengan melapisi tenggorokan dan menyembuhkan iritasi. Madu juga dinilai lebih efektif melawan batuk dibandingkan dengan obat batuk lainnya. Namun jangan lupa ya Tribuners bahwa anak di bawah 12 tahun tidak dianjurkan untuk mengonsumsi madu karena berisiko mengalami keracunan. Lalu bahan lainnya yang dapat digunakan untuk mengobati flu maupun pilak adalah teh hijau. Bangsa Cina telah menggunakan bahan ini sebagai opet penangkal sakit selama ratusan tahun lho. Teh hijau juga mengandung antioksidan yang dapat peningkatkan season kebalan tubuh. Namun jangan lupa ya Tribuners, teh hijau juga mengandung kafein sehingga membutuhkan pertimbangan khusus jika diberikan kepada anak-anak. Namun jika kamu ingin tetap memberikannya kepada anak-anak, cukup hidangkan satu cangkir teh hijau ya. Selanjutnya adalah mengonsumsi vitamin C. Dalam dosis besar, vitamin C dipercaya dapat membantu mengurangi pilak. Namun perlu diperhatikan ya Tribuners, dosis aman konsumsi vitamin C adalah tak lebih dari 1000-2000 mg per hari. Tingkat keberhasilannya pun juga berbeda bagi setiap orangnya. Nah itu tadi adalah 3 bahan alami yang bisa kamu gunakan untuk mencegah flu dan juga pilak. Selamat mencoba Tribuners! Jangan lupa subscribe ya!